PEMBICARA 1 Rusia telah memperluas daftar tuntutannya tentang apa yang perlu dilakukan untuk meredakan krisis di sekitar Ukraina. Moskow juga mengancam akan mengambil tindakan teknis militer jika tuntutan itu ditelak oleh Amerika dan NATO. Kementerian luar negeri Rusia telah merilis tanggapan terhadap proposal keamanan dari pemerintah Amerika. Rusia dalam suratnya mengatakan Amerika belum memberikan tanggapan konstruktif terhadap elemen dasar rancangan perdamaian Rusia. Jika itu terus berlanjut, Rusia akan dipaksa untuk merespon termasuk melalui langkah-langkah yang bersifat teknis militer. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan konsekuensi teknis militer tersebut. Hal ini dapat mencakup antara lain dengan pengarahan berbagai sistem senjata tambahan seperti rudal jelajah yang diluncurkan dari darat SSC-8 di sepanjang perbatasannya. Tindakan yang akan menghadirkan ancaman yang meningkat bagi musuh geopolitiknya di wilayah itu. Gerakan politik dan ekonomi juga bisa menjadi komponen lain dari respon ini. Pemerintah Rusia pada Kamis 17 Februari 2022 telah mengusir Brad Gorman, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Amerika di Moskow dan juga Diplomat Amerika Paling Sinor Kedua di negara itu. Seorang jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan tindakan ini tidak beralasan dan tanggapan sedang dipertimbangkan. Selain tuntutan lama, surat yang dikirim ke Menterian Luar Negeri Rusia juga berisi serangkaian tuntutan baru yang menurut Kremlin perlu dipenuhi untuk meredakan situasi di sekitar Ukraina. Tuntutan tersebut mencakup Amerika dan negara-negara lain tidak hanya menghentikan pengiriman bantuan militer bagi angkatan bersenjata Ukraina, tetapi juga mengambil kembali senjata, amunisi, dan material lain yang telah mereka kirim dalam beberapa pekan terakhir. Seperti diketahui, pemerintah Amerika dan anggota NATO lainnya telah mengirim sejumlah senjata termasuk Javelin dan rudal anti-tank lainnya, rudal permukaan ke udara jarak pendek Stinger, dan sejumlah senjata lain. Lebih lanjut, Moskow juga menginginkan Amerika Serikat menarik pasukan yang telah dikerahkan ke berbagai lokasi di sepanjang sisi timur NATO dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, pesawat tempur F-35, F-16, dan F-15, serta pesawat pembom B-52 Angkatan Udara Amerika dikerahkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Sementara unit Angkatan Darat Amerika telah mengambil posisi sementara di Polandia dan Rumania. Angkatan Laut Amerika juga telah mengirim kuartet kapal perusahaan kelas Aralik Burka untuk meningkatkan kehadiran di wilayah itu. Semua ini terjadi di tengah upaya NATO yang lebih luas untuk memperkuat postur aliansi di daerah-daerah di sepanjang pinggirannya dengan Rusia. Kremlin sebelumnya telah menyuruhkan aliansi untuk kembali ke posisinya seperti yang ada pada Mei 1997. Ini akan mencakup penarikan pasukan yang lebih luas di negara-negara yang bergabung dengan NATO sejak titik waktu tersebut. NATO dengan tegas menolak tuntutan Rusia sebelumnya mengenai interaksinya dengan Ukraina dan tentang bagaimana aliansi itu melakukan urusannya. Masing-masing negara anggota NATO berhak untuk membuat bentuk hubungannya sendiri dengan Kiev. Sementara itu pada Kamis 17 Februari 2022 ada pengumuman tentang perjanjian kerjasama keamanan trilateral baru antara Inggris, Polandia, dan Ukraina. Kerjasama yang dibentuk sebagai respon penumpukan pasukan Rusia di perbatasannya. Rusia telah mengumumkan mulai menarik diri dari perbatasannya dengan Ukraina. Kementerian Pertanian Negara tersebut juga merilis sejumlah video yang menggambarkan penarikan pasukan tersebut. Namun Amerika dan NATO melihat tidak ada bukti Rusia benar-benar menarik kekuatannya. Bahkan Moskow terus mendatangkan kekuatan baru. Pejabat Amerika menyebut sekitar 7.000 personil tambahan Rusia telah tiba di wilayah itu baru-baru ini. Amerika tetap yakin Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina. Menurut saya intervensi Rusia ke Ukraina akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kata Presiden Amerika Joe Biden pada Kamis 17 Februari 2022. Setiap indikasi yang kami miliki adalah mereka siap untuk pergi ke Ukraina, menyerang Ukraina. Lanjutnya, dia juga menambahkan tidak memiliki rencana baru untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Al-Senada disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Saya adalah seorang tentara dan saya tahu Anda tidak melakukan hal-hal semacam ini tanpa alasan. Katanya, dia merujuk sejumlah tanda Rusia akan menyerang. Salah satunya memindahkan pasokan darah yang akan sangat penting untuk perawatan korban pertempuran. Langkah yang menurut Austin tidak mungkin dilakukan jika mereka benar-benar akan ditarik pulang. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengutip intelijen Amerika menunjukkan bahwa setelah operasi semacam itu dimulai, rudal dan bom Rusia akan melintasi Ukraina. Komunikasi akan macet dan serangan cyber akan mematikan lembaga-lembaga utama negara tersebut. Setelah itu, tank dan tentara Rusia akan maju ke target utama yang telah diidentifikasi dan dipetakan dalam rencana terperinci. Blinken yakin target ini termasuk ibu kota Ukraina, Kiev yang berpenduduk 2,8 juta orang. Pejabat dari negara-negara NATO serta aliansi itu sendiri telah membuat pernyataan serupa tentang situasi di sekitar Ukraina. Meskipun mereka menyerukan diplomasi lanjutan untuk mencoba menyelesaikan krisis, NATO menuduh Kremlin serta proksinya di Ukraina mencoba menciptakan dalih untuk intervensi yang tampaknya semakin tidak terhindarkan. Seperti yang terjadi secara konsisten selama berminggu-minggu sebelumnya, kembali tidak jelas apakah Rusia benar-benar akan memutuskan untuk menyerang Ukraina atau tidak. Dan drama ini ternyata belum berakhir. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.vergina.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!